Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Stratosphere Saya Mohamad Utulizki, dan disini saya akan melakukan cerita, titelnya adalah The Legend of Malin Kedang Sebelum kita mulai video, saya terima kasih karena saya tidak bisa melakukannya bersama dengan teman-teman Mohamad Robi Ahmad, karena dia ada di Bandung dan dia harus melakukan sesuatu di sana, jadi saya akan melakukan sesuatu di sini dan dia akan melakukan sesuatu di sana Oke, mari kita masuk ke video Sejak lama, di teman-teman kecil, di teman-teman di West Sumatera hidup seorang wanita yang cantik dan anaknya, Malin Kundang Malin Kundang dan ibu dia harus hidup kerana karena dia sudah hidup kerana dia sudah hidup kerana dia Malin Kundang adalah sehat, sehat, sehat dan sehat dan sehat, sehat dan sehat yang sehat Dia akan membawa ke ibu dia untuk menjual kaget di tempat. Satu hari, ketika Malin Kundang menerima, dia melihat sebuah merah yang ditemui oleh band pirat. Dengan berat, Malin Kundang membantu merah yang menyerahkan pirat. Untuk menggantikan dia, merah yang menyerah Malin Kundang untuk bekerja dengan dia. Kemudian Malin Kundang setuju untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, Kundang menyerahkan ibu dia. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang menjadi kaget. Dia mempunyai kaget, dan banyak kawan-kawan yang bekerja untuk menjual kaget. Dia juga menjual kaget dengan wanita yang cantik. Dan kemudian, ketika dia menjual kaget di tempat kagetnya, kagetnya menjual kaget di tempat kaget di tempat kaget. Orang-orang di tempat kaget di tempat kaget. Kagetnya menjual kaget di tempat kaget di tempat kaget. Malin Kundang menjadi kaget. Dan sekarang, dia ada di sini. An old woman who was Malin Kundang's mother ran to the beach to meet the new rich merchant. She wanted to hug him to release her sadness of being lonely after a long time. When his mother came near beach, Malin Kundang, who was with his beautiful wife and his sheep crews, denied that she was his mother. She had pleaded Malin Kundang to look at her and admired that she was her mother. But he kept refusing to do it and yelling at her. At last, Malin Kundang said to her, Enough, old woman, enough! I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman. After that, he ordered his crew to set sail to leave the cold woman who was the full of sadness and anger. Finally, feeling ingrained, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone. If he didn't apologize to her, Malin Kundang just laughed at set sail. Suddenly, a thunderstorm came in the quiet sea. Wrecking his huge ship, he was thrown out to a small island. It was really too late. Him to avoid her scars, he had turned into a stone. So guys, that's all. That is the story of the legend of Malin Kundang. Thank you so much for watching. Maybe I'll see you guys in the next video. Bye!